Halo Sobatku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Sutarno Konstruksi Dan kali ini Aku akan membuat tutorial Bagaimana cara memasang keramik Yang benar Dan hasilnya Kualitasnya bagus Dan cepat Dan ini digaruk Digaruk seperti ini ya Sobatku Nah semennya lembek seperti ini Dan ini alat penggaruknya Alat penggaruknya seperti ini Maaf ini sudah kotor Gak apa-apa ya Sobat Dan Sobatku Dengan cara seperti ini Ini cara yang Yang sangat bagus Daripada cara yang lain Dan kalau Sobatku ingin tahu Bagaimana hasilnya Apakah masih ragu dengan cara ini Misalnya Kenapa garis-garis seperti itu Apakah bawahnya ini kopong Gak ada isinya Tentunya Salah besar Sobatku Dan hasilnya Sangat luar biasa sekali Dan Kalau Sobat mau tahu Nah coba Coba Mas Sutarno Dibuka 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 Nah Hasilnya sangat rapat sekali Sobatku Ini bisa turun Nah dan ini bisa rata sendiri Nah Nah ini Sobatku Nah Terus Satu lagi Nah satu lagi Nah Lihat Nah dia rata sendiri kan Sobatku Sampai semainya Sampai seramik Nah hasilnya pun Bagus Pemasangannya pun Cepat Dan ini Cara yang Sangat Sangat bagus Karena Kualitasnya ini Sangat-sangat Bagus sekali Dia tahan Keprok Dan tahan Kempung Karena semainya Juga penuh Bawahnya ini Lantai Di lantai ini Juga Bagus Nah Ya bisa rata sendiri Sobatku Nah Begini caranya Sobat Kalau ada yang tinggi Kiranya Penggaruknya itu kurang rata Menggaruknya kurang rata Jadi Diusahakan Ditipitkan sedikit Nah seperti ini Biar lebih Enak Kalau di Ketuk Bagaimana hasilnya Dan Sobat-sobatku ada yang Tanya nih Ada yang tanya di komentar Apakah Cara seperti itu Di dalamnya ini Di bawahnya keramik ini Bisa kopong Dan Tadi Sobatku Bisa lihat sendiri Hasilnya Seperti apa Nah Ini sangat Berkualitas Sekali Sobatku Jadi Ya memang Kalau Kalau menggunakan Cara ini Memang Semennya Agak Boros sedikit Karena Karena tentunya Memakan Semen banyak ya Tapi Tapi Cara ini Memang Yang paling Bagus Dan Kualitasnya Sangat Sangat Bagus Dan Oke Sobatku Terima kasih Yang sudah Memberi Saran Dan Terima kasih Yang sudah Menonton Videoku Dan Aku akhiri Sampai disini dulu Videoku kali ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh